Halo semua, pupuk organik cair atau POC diharapkan dapat menggantikan posisi pupuk kimia dari kemungkinan adanya pengaruh negatif penggunaan pupuk kimia terhadap kelestarian lingkungan selama ini ya. Namun, dapatkah pupuk organik cair menggantikan pupuk kimia secara signifigen? Agar pupuk organik cair yang kita buat benar-benar dapat menggantikan pupuk kimia, maka kita harus memperhatikan kelengkapan maupun banyaknya kandungan senyawa nutrisi pada bahan-bahan pembuatannya, di mana bahan-bahan tersebut menentukan standar hasil lahir proses pembuatan pupuk organik cair tersebut. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang memiliki kandungan nutrisi cukup lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dengan mantap ya, khususnya ditujukan untuk aplikasi pada masa vegetatif. Masa vegetatif perlu mendapat perhatian yang lebih ya, karena masa vegetatif merupakan fondasi utama untuk tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sampai pada masa-masa selanjutnya. Bahan utama di dalam pembuatan pupuk cair organik ini adalah rumputan yang tumbuh liar di sekitar rumah kita, dan petis ikan yang tentunya sangat murah dan mudah didapat, serta bahan-bahan organik tambahan yang sangat murah pula. Namun, meskipun murah, pupuk organik cair ini memiliki kandungan nutrisi lengkap yang tidak dapat dianggap sepilih ya, Sebagai bukti, kita telah mencoba aplikasikan pada beberapa tanaman ya, dan hasilnya terbukti membuat tanaman tumbuh subur di dalam waktu yang relatif singkat. Yuk kita saksikan cara pembuatan dan cara aplikasi pada beberapa tanaman, bagaimana rumput dan petis ikan dapat menghasilkan senyawa nutrisi lengkap, sehingga bisa memiliki standar atau minimal mendekati standar yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita langsung menuju pada cara pembuatannya ya, Bahan utama pertama yang akan kita gunakan adalah rumput. Ambil rumput-rumput liar yang menuhi sudut-sudut halaman ataupun kebun rumah kita. Jika tidak ada, kita cari di luar rumah kita saja ya. Rumput seperti ini memiliki kadar nitrogen sebesar 1%, fosfor sebesar 0,5%, dan kadar kalium sebesar 3,1%. Potong rumput kecil-kecil ya, agar memudahkan proses pengurean oleh mikroorganisme di dalam pembuatan POC nantinya. Terima kasih telah menonton! Bahan utama kedua adalah petis ikan. Kebetulan ini ada petis ikan yang sudah lama tak terpakai. Daripada dibuang, sebaiknya kita manfaatkan saja untuk pembuatan buku organik cair ya. Merujuk pada data komposisi pangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 100 gram petis ikan yang beredar di pasaran mengandung rata-rata nutrisi, Protein sebesar 20 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 20,8 gram, kalsium 37 miligram, fosfor 36 gram, miligram maksudnya, Sat besi 2,8 miligram, vitamin B1 0,01 miligram, vitamin B2 0,02 miligram, dan niasin 0,8 miligram. Dengan kandungan nutrisi tersebut, tentunya petis ikan sangat baik ditambahkan pada pembuatan buku organik cair ya. Larutkan petis sebanyak 50 gram ke dalam 250 ml air terlebih dahulu. Sebaiknya gunakan air hangat untuk melarutkannya ya, karena petis berbentuk pekat. Berikutnya adalah bahan-bahan tambahan. Pertama, air kelapa. Air kelapa yang dibutuhkan sebanyak 5 liter. Kita dapat membeli air kelapa pada penjual kelapa di pasar-pasar terdekat. Merujuk pada data komposisi pangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per 100 gram air kelapa memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut. Protein sebesar 0,2 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 3,8 gram, kalsium 15 miligram, fosfor 8 miligram, besi 0,2 miligram, natrium 1 miligram, kalium 149 miligram, dan per liter air kelapa memiliki kandungan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Sitokinin sebesar 273,6 miligram, zeatin 290,5 miligram, dan auksin 198,5 miligram. Sangat lengkap ya. Air kelapa memang benar-benar bagus untuk pembuatan pupuk organik cair. Bahan tambahan kedua adalah gula merah. Gula merah merupakan sumber glukosa yang berperan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Pembuatan POC ini juga dapat menggunakan gula pasir maupun jenis gula lainnya ya. Serut gula merah akan mudah larut dan takar sebanyak 100 gram. Bahan tambahan ketiga adalah air bekas cucian beras sebanyak 250 mililiter. Fungsi air cucian beras dalam pembuatan pupuk organik cair ini adalah sebagai biostarter yang dapat mengundang mikroorganisme lokal untuk semakin berkoloni atau semakin banyak ya. Di samping itu air cucian beras juga mengandung fosfor sebesar 50%, kalsium 2,9%, magnesium sebesar 14,25%, sulfur 0,027%, mangan 50%, set besi 0,043%, boron 0,043%, vitamin B1 80%, vitamin B3 70%, dan vitamin B6 90%. Bahan tambahan keempat adalah tape. Fungsi tape sebagai agen mikroorganisme pengurai di dalam pembuatan pupuk organik cair ini ya. Tape dapat digantikan oleh agen mikroorganisme lainnya seperti EM4 buatan pabrik. EM4 pertanian ya atau EM4 untuk perikanan karena ketiganya memiliki kandungan bakteri pengurai yang sama yang berguna di dalam proses pembuatan POC. Kenapa harus tape ya? Jika kita belum memiliki EM4, maka kita tidak perlu ribet mencari EM4 atau jika membelinya secara online, kita tidak perlu menunggu. Sedangkan tape banyak terdapat di pasar-pasar terdekat. Bahkan mungkin dijual di warung-warung yang paling dekat dengan rumah kita ya. Dengan hanya mengeluarkan uang Rp2.000 saja, kita sudah mendapatkan tape yang cukup untuk membuat pupuk organik cair ini. Masukkan rumput ke dalam wadah plastik sebanyak 3 perempat sampai setengah wadah plastik tersebut. Tuang air kelapa sebanyak 5 liter. Masukkan air cucian beras sebanyak 250 mililiter. Larutkan gula merah ke dalamnya dengan meremas-remas atau diaduk-aduk sampai benar-benar larut. Masukkan larutan petis yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan tape sambil diremas-remas sampai hancur ya. Aduk-aduk sekali lagi semua bahan-bahan pembuatan BOC ini di dalam wadah plastik tersebut. Tutuplah wadah plastik fermentasi BOC rapat-rapat dan fermentasikan selama 3 hari. Buka tutup wadah plastik fermentasi setiap hari untuk mengeluarkan gas yang timbul dari hasil proses fermentasi. Agar tidak menekan wadah plastik sehingga dapat meletus berhampuran ya. Ini adalah hasil fermentasi selama 1 hari ya. Terdapat banyak bui-bui halus tanda fermentasi berjalan dengan baik. Setelah 3 hari, saring hasil fermentasi dan masukkan ke dalam botol-botol plastik. Merujuk pada hasil penelitian laboratorium oleh para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, kadar nutrisi bubuk organik jahir dari limbah ikan maupun petis ikan dan rumputan, serta tambahan bahan air kelapa dan air cucian beras adalah sebagai berikut. Kadar nitrogen total sebesar 0,30%. Fosfor dalam bentuk P2O5 sebanyak 0,65% dan kalium dalam bentuk K2O sebanyak 0,17%. Ketersediaan makronutrien lainnya seperti magnesium, sulfur, kalsium, serta mikronutrien juga telah terpenuhi dari berbagai bahan itu sendiri, seperti petis ikan, rumputan, air kelapa dan air cucian beras. Kadar nutrisi di dalam pupuk organik jahir atau POC, petis ikan, rumputan, serta bahan tambahan lainnya tersebut sudah cukup memenuhi standar pembuatan POC bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Dalam proses pembuatan POC ini, tentunya nilai-nilai kadar nutrisi yang diperoleh dapat berbeda ya. Namun kita telah memilih bahan-bahan standar sesuai dengan data-data yang telah disebutkan sebelumnya, serta jumlah komposisi bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan standar pembuatan POC pada umumnya. Tidak berlebih dan tidak kurang ya. Dengan demikian, kita dapat memperoleh hasil pembuatan POC ini sesuai dengan standar yang baik bagi pertumbuhan tanaman, atau paling tidak dapat mendekati standar, sehingga nilai kesalahannya masih dapat ditolerir ya. Untuk mengetahuinya, kita akan mengaplikasikannya juga pada beberapa tanaman. Kembali pada POC yang telah kita buat ya. Jika proses fermentasi di dalam botol-botol plastik masih berjalan, buka tutup botol plastik setiap hari untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalamnya. Berikut cara mengaplikasikan pupa organik cair yang telah kita buat. Lakar pupa organik cair sebanyak 2 tutup botol, kurang lebih sebanyak 10 ml ya. Larutkan ke dalam 1 liter air. Siramkan pada media tanam tempat tanaman berada. Kita contohkan pada tanaman terong di dalam pot ini ya. Berikutnya, kita aplikasikan juga pada tanaman jambu air dengan komposisi yang sama. Dengan pengaplikasian POC yang telah kita buat, kurang lebih 3 kali aplikasi selama 2 minggu, atau setiap 5 hari sekali selama 2 minggu, tanaman terong dan jambu air telah menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Buah pada tanaman terong maupun tunas-tunas pada jambu air menunjukkan perkembangan yang baik. Oke semuanya, sampai disini dulu video tentang pembuatan pupa organik cair atau POC dari petis ikan dan rumput liar ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel tutorial berkebun idea. Semoga semua sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton!